Kalian tau gak kenapa PDIP ngajuinya itu justru Pak Pramono? Kenapa gak anis dan kenapa gak Pak Ahok? Artinya kalau saya melihat, PDIP ini justru belajar dari kekalahan ganjar di Pilpres ya. Kekalahan ganjar di Pilpres itu karena melawan nama besar, Jokowi. Nah sekarang PDIP mungkin menggunakan strategi yang lebih ciami dengan cara mengajukan Pramono. Yang notabedanya, pit cut dengan Pak Jokowi. Dan kemarin juga sudah memberikan sambutan ya. Sudah izin Pak Jokowi lah, meminta restu dan sebagainya. Artinya dengan menggunakan nama besar Jokowi mungkin ini bisa bersaing dengan perituan kami. Asli ini strategi yang susah untuk ditebak ya kemarin-kemarin itu. Saya pikir itu bakal anis beneran loh, kenyata. Tapi saya mau menguji Pak Anis dulu ya. Memang Pak Anis ini hebat kali ya. Hampir semua partai besar pernah dicobain dia loh. Hebat kan? Kayak sekarang nih, Bu Megawati, PDIP ini harapan terakhirnya untuk dicalonkan gubernur Jakarta sekarang ini. Kalau enggak udah pupus. Pak Ganjar aja sampe ngomong loh, partai PDIP ini bukan partai angkot tumpangan Pak Anis. Makanya Pak Anis jangan sering pindah-pindah partai. Karena apa? Keliatan sekarang partai PDIP, elitnya Bu Megawati, sampe Pak Ganjar pun ragu sama Pak Anis. Ya kan? Bahkan mereka lebih cenderung memilih kader terbaik mereka untuk dicalonkan. Yaitu Pak Aho. Karena sudah jelas teruji loyalitasnya, kesetiaannya, kualitasnya, dan semua-semuanya. Makanya percayalah kawan-kawan, ngapain kalian usung yang bukan partai PDIP dan hanya karena elektabilitas tinggi? Aduh. Ya kan? Kader partai mana pun enggak tahu kita. Kader partai mana Pak Anis ya? Enggak ada kan? Dan pertanyaanku, kalian mau dihianati sama seperti dia dulu menghianati Pak Prabowo? Nah coba pikir-pikir lagi ya. Gimana menurutkan kawan-kawan? Coba terus di kolom komentar. Mas Anis ditinggalkan partai pendukungnya. Ya clear lah. Karena Mas Anis memang enggak punya partai. Dia bukan pengurus partai, bukan ketua partai. Ya kan? Sekarang saatnya peranan partai-partai. Ya jadi elit-elit partai yang bergerak untuk membangun koalisi. Apakah mendapatkan porsi kekuasaan atau tidak dapat. Tapi yang jelas kan Nasdem, PKS, PKB udah clear. Akan gabung ke pemerintahan Pak Prabowo. Nah yang menarik adalah ketika kita membicarakan Mas Anis ini, karirnya akan seperti apa sih ke depan gitu. Ya kalau saya lihat kan walau gimana pun dia sudah masuknya ke jajaran tokoh nasional gitu lah. Yang sebagai capres gitu. Ya harusnya dia tidak mendegresidasi diri dia. Masuk ke ranah pilkada. Walaupun di pilkada sendiri, partai-partai pengusungnya kan enggak mau mengusung dia lagi. Ya menurut kawan-kawan nih, sebaiknya dia kembali ke dosen lagi atau menjadi apa kira-kira bantung komunitas. Yang saya tahu, PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kira kalau saya sebagai kader, pilihan saya pasti memilih kader sendiri. Memilih kader sendiri. Karena fungsi partai itu salah satunya adalah sumber ekran kader. Nah ketika kita gagal mengusung kader sendiri, maka pada saat itu tentu kaderisasi kita gagal. Akhir-akhir ini beberapa pernyataan itu sang keras termasuk kepada beliau. Salah satunya mengatakan bahwa, kan dia juga yang memenjarakan saya. Saya butuh penjelasan menyangkut dengan konteks informasi itu. Ini forum ini bermartabat bro. Jadi tidak ada kita potong-potong misalnya tiba-tiba apa itu seperti yang peristiwa itu dulu itu. Butuh penjelasan. Nah ketika kalau ada dari kasus seperti itu, saya tentu tadi berharap presiden, itu saya enggak salah gitu loh. Itu udah kalah juga kenapa saya masih masuk ke dalam tahanan. Kan bisa hukuman pencobaan supaya saya selesai Oktober kan. Yaudah saya kasih ke Anies kok, dia datang juga saya terima dengan baik-baikan. Tapi ternyata analisa timnya mereka itu, saya harus masih masuk. Dan gawatnya tuntutan ke saya kan bukan tuntutan 5 tahun loh, banyak orang yang salah paham. Kalau secara hukum dituntut di bawah 5 tahun, dan dari awal tidak ditahan. Begitu saya naik banding, saya enggak bisa ditahan loh. Saya tetap kerja sebagai gubernur. Sampai Oktober kan. Maksudnya hakim begitu lihat itu tuntutan 4 tahun dari Jaksa. Diputusin pakai 5 tahun. Sampai saya langsung bisa dikurung. Pak Jokowi waktu itu ke Papua kok saya enggak tahu kayak gitu. Ya saya paham lah, saya politik. Timnya dalam ini menganggap kalau saya tidak dikorbankan, Pak Jokowi bisa enggak kebijakan. Hanya Ibu Mega yang keberatan berjam-jam yang ceritanya Pak Tito sama saya. Pak Tito lobby sana lobby sini nih. Maksudnya Pak BG semua untuk meyakinkan Ibu Mega. Ibu Mega enggak terima. Saya harus dikurung gitu. Maka ketika di dalam tahanan, Ibu Mega sekalian tanya, temenmu sudah datang belum? Sahabatmu sudah datang jemuk belum? Saya bilang, belum bu. Nanti saya akan suruh datang. Pak Hok sudah berkorban kok masih enggak dijemuk gitu. Jadi memang ada pembiaran karena demi untuk kepentingan lebih besar. Dan saya pertama enggak bisa terima. Agama itu persepsinya apa gitu ya? Yang seagama? Iya makanya kan itu sesuatu yang seagama pun kita bisa berdebat ini. Seagama KTP atau seagama sama-sama anti korupsi, seagama sama-sama percaya dunia ini ada Tuhan, ada penghakiman akhirat, kita enggak tahu. Menurut saya itu masyarakat kita bisa sampai titik itu juga loh. Kalau saya ditanya, kamu lebih cenderung orang seperti apa kalau boleh milih? Saya pilih seagama. Seagama bagi saya, Anda takut akan Tuhan. Anda tidak berani korupsi, Anda tidak berani sumpah jabatan palsu, Anda mengurusi orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Nah saya kira ini sesuatu yang, saya kira PD Pujuan enggak pernah alasan seperti itu ya. Contoh, 2017. Udah dimindah mundur kok, udah pasti kawah kok, udah demo, udah dicap tersangka penista agama. Kenapa PD Perjuangan masih tetap otot menjalankan saya? Dan bisa waktu itu karena sebagai partai pemenang di... Iya, maksudnya sesuatu yang... ...papun ilu daerah. Jadi mesti ingat, partai PD Perjuangan kan partai pelopor, kita ada partai kader, ideologi. Jadi, gimana supaya kader itu bisa terbentuk? Oke, kalau gitu saya, tapi saya masuk ke sini. Harus berprinsip. Aku ingat sebelum Pilpres kan sempat rame tuh statement Ahok soal Pak Jokowi dan Pak Prabowo harus hati-hati, kemudian melihat bagaimana hubungannya ke depan, bagaimana nanti setelah terpilih dan sebagainya pemerintahan. Melihat sekarang, kemarin kan di jengong Pak Jokowi dan sebagainya, melihat hubungan antara dua presiden yang satu upcoming, yang satu upcoming itu melihat hubungan mereka, kira-kira negeri ini akan seperti apa ya Pak? Iya, kalau dia bisa hubung kayak begini benar sih, ya puji Tuhan lah, Alhamdulillah. Orang punya dua kepentingan, punya partai yang berbeda, kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kadang-kadang tuh ya, Pak Jokowi kan nggak punya pertanyaan. Kita cuma, ya kan dia masih punya, apalagi saya lihat ya, saya bukan mau dua atau gimana, saya melihat langkah jadul ke depan. Kan MK juga sudah memutuskan, tidak ada parlamen kresemur. Itu artinya ke depan akan banyak dibentuk partai-partai baru kecil-kecil. Saya kira berjalan ke depan akan banyak partai politik. Muncul-muncul, bisa saja Pak Jokowi yang mimpin itu semua kecil-kecil yang digabung. Kalau Anda punya partai 2 persen, 2 persen. Anda punya 6 partai, punya 12 persen lho. Kalau Anda punya 8 persen aja, orang nggak takut sama Anda. Apakah Ahok akan bersedia memaafkan Anies Baswedan setelah apa yang terjadi pada Pilgub DKI 2017 dulu? Dia bahkan pernah mendoakan agar Tuhan membalas orang-orang yang terlibat dalam pemenjaraan dia pada 2017 dulu. Dan Anies adalah salah satu orang yang bisa dibilang terlibat dalam konspirasi pemenjaraan Ahok. Mungkinkah dia kini memilih untuk mengalah dan bekerja sama dengan orang-orang yang dulu menzalimi dirinya, menzalimi rasnya, dan menzalimi agamanya? Ahok memang bukan pemimpin PDIP. Tapi dia tetap adalah seorang tokoh yang berpengaruh besar terhadap masyarakat pendukung PDIP. Mereka percaya bahwa PDIP adalah partai yang paling keras memperjuangkan nasib kaum minoritas. Mereka adalah orang-orang yang sampai saat ini masih bisa merasakan kepahitan yang ditimbulkan politik identitas kubu Anies di masa kampanye Pilgub 2016-2017 dulu. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak benar, kan udah dipingatin surat 6 tadi ayat 70. Karena setelah diumumkan, ya oleh juga MK, malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan. Bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan lain-lain itu ada. Peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka. Karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari Tauhid. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak rido Prabowo jadi presiden. Waktu saya kempanye, bukannya bercikir, malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies, kempanye sambil menjadi imam dari Padangkan, itu nggak jadi presiden. Mana patut Prabowo jadi presiden, asli apa? Kempanye bukannya berjoget, bukannya bersulawatnya, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya. Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies! Abah Anies jadi presiden! Entah dilatih Abah Anies nomor satu. Abah Anies! Abah Anies nomor satu. Cinta namai. Ditium sama anak kecil mau. Sama bapak-bapak mau. Sama nenek-nenek. Tium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor satu. Abah Anies. Abah Anies nomor satu yang dilatih pengumuman menang Abah Anies. Alhamdulillah Abah Anies nomor satu. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak, dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan. Sendiri dengan hati karyan. Pengen perubahan. Tapi kalau diajak bergerak. Untuk menegakkan keadilan. Di kantor KPU. KPU itu curang. Saya tanya ke Pak KPU. Goblok gak? Goblok apa enggak? Tau wala Pak goblok. Kakunya engineer. Kakunya profesor. Tapi diajak jebun meraka. Dia mau dengan mani. Dengan mani. Dengan mani dan jabatan. Dia perjualan belikan negara kita. Oleh siapa? Komunis. Komunis. Ini fakta. Kalian gak usah takut. Menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang katakan hak. Batil. Katakan batil. Allah. Seharusnya pemilu diulang. Sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah. Kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya. Kalau seandainya waktu itu kita menang. Waktu itu kita menang gitu ya. Hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur. Lima tahun Tuhan izinkan. Kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya. Kalau kemarin saya masih jadi gubernur. Ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan. Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan. Benda-benda mati yang indah di foto. Dan bisa ditunjukkan dalam lima tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji. Maka lihat janjinya. Lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh. Betul-betul aneh. Ini bukan kampanye. Tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut. Di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi roh. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi. Bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi. Maksudkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksaksa ke laut. Jakarta setelah mengambil keputusan yang faham. Bukan banjir itu memang parkir air. Bukan banjir itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya. Termasuk sirin. EKI bon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun. Saya berani jamin. Saya berani jamin. Saya berani jamin. Kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Gak usah bohong. Gak usah bohong. Gak usah bohong. Tapi ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman. Tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto. Terutama Bitcoin dan crypto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit. Tentukan apa yang ingin kalian tradingkan. Lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Dan ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit Rp1 juta. Maka akan menjadi Rp2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung. Di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading. Yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa kalau kamu suka dengan video ini. Jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta. Karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita gak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Nah, yang menarik di sini kemudian muncul isu bahwa Anies Baswedan mengisi posisi kekosongan di PDI Perjuangan dan akan dimajukan sebagai calon gubernur di Jakarta dari PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan kemarin akhirnya mencalonkan Anies, maka saya yakin partai itu akan terbelah dua dan menjadi bahan cemohan karena banyak kader yang bagus dari dalam, kenapa kok orang luar yang malah dicalonkan? Kita tahu lah, Ahok itu gak disukai oleh para naga-naga di Jakarta karena kebijakannya itu bikin susah mereka. Belum lagi tekanan dari banyak arah karena Ahok punya potensi besar untuk bikin situasi lebih panas sesudah Pilpres dan sesudah demo besar revisi Undang-Undang Pilkada. Saya termasuk yang sangat tidak setuju kalau Anies maju di Jakarta lewat PDI Perjuangan. Meski banyak teman itu yang bicara, yang penting menang dulu, yang penting menang. Terus saya bilang, iya kalau menang. Kalau kalah gimana? Habis nama PDI Perjuangan, dia akan ditinggal banyak simpatisannya yang idealis. Saya juga males kan, harus jadi anak abah seperti yang mereka selalu bicarakan. Akhirnya, dengan menarik dalam tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur dan sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Lalu saya fokus aja ke Anies, yang tiba-tiba namanya mencuat di Jawa Barat, akan berpasangan dengan ketua DPD PDI Perjuangan, Ono Surono. Lah, ini menarik dan lucu. Kenapa lucu? Karena saya lihat, Anies kok merendahkan dirinya ya dengan maju di Jawa Barat. Dan saya menunggu, sampai detik-detik terakhir di Jawa Barat. Apakah memang Anies jadi mencalonkan di Jawa Barat? Untungnya gak jadi, karena saya kebayang, bagaimana kejamnya netizen Indonesia membantai Anies, karena dianggap merendahkan diri serendah-rendahnya, hanya karena dia seperti orang yang gila kekuasaan. Lah, dia akan mantan gubernur Jakarta, terus kemudian maju pilpres. Kalau dia maju sebagai calon gubernur Jakarta, masih okelah meski kita semua ketawa. Tapi kalau Anies sampai melacurkan diri untuk maju di Pilgub Jawa Barat, kita bisa ngakak sejadi-jadinya. Dan kalau Anies jadi di Jawa Barat, maka pendukungnya pasti banyak yang akan lari, karena mereka menganggap Anies sama saja dengan banyak politisi lainnya, yang hanya mengejar jabatan. Anak-anak abah bisa pada berantem sendiri nantinya. Saya selama lima tahun Anies jadi gubernur Jakarta, merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya, mulai dari tubuh bambu, waring hitam, dan kuotnya yang mendunia, seperti we don't know what we don't know, atau yang disingkat WKA, WKA, WKA. Entah siapa nge-prank siapa, apakah waktu di Jakarta Anies diprank, atau di Jawa Barat Anies balas nge-prank, yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies gak jadi nyalon. Gak ada Ahok, pilkada gak rame. Gak ada Anies, pilkada juga gak rame. Perseteruan mereka berdua di Pilgub 2017, malah membuat orang banyak melek politik, dan tertarik mencari berita politik. Anies dan Ahok memang ikon politik, selain nama Mulyono yang sedang trending sekarang. Ini memang jalan tengah yang menarik, yang menyatukan kembali partai. Cuma pertanyaan besarnya adalah, apakah memang PDI Perjuangan sengaja melepas Jakarta, karena suara Pramono Anung ini lemah sekali di Jakarta? Coba ditanya orang-orang di jalan, apakah mereka kenal dengan Pramono Anung? Jawabannya pasti tidak. Pantas saja Jokowi ketika dengar nama Pramono Anung dicalonkan di Jakarta, tertawa terbahak-bahak. Jujur, saya gak paham strategi ini. Mending saya minggir saja dulu, dan jadi penonton daripada salah menduga-duga. Pilkada kali ini, saya hanya jadi penonton sajalah, karena gak ada sosok yang saya kagumi, yang harus saya mela. Mending ketawa-ketawa saja, sambil nyentil sana-sini, bebas sebagai masyarakat biasa. Kadang memang, manusia itu harus paham, gimana kelebihannya, sehingga dia jadi gak salah arah. Waktu lima tahun menganggur ini, Anies bisa kontemplasi, apa yang salah dari saya. Jangan-jangan salah semua. Saya hanya bisa mendoakanlah, Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen saja, karena Anies itu pandai berkata-kata, tapi gak bisa kerja. Anies adalah ahli teori, sedangkan prakteknya nol belaka. Dulu Anies bisa menang, karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan, dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu, Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong kilafa lainnya. Pada akhirnya, Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia, bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama, atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali, orang yang dengan mudah, terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Barsmith, dan Rizik Sihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini, negara Cina sudah menjadi nomor satu di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan, atau Tuhan dari peribumi. Etnis Arab dipuja-puja, dan dianggap sebagai Dewa. Lihat saja Rizik Sihab, dan Barsmith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong kilafah seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju, dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia, dengan mayoritas peribumi, juga akan jadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman, belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anis dan juga pendukung Anis, seperti Rizik Sihab, Barsmith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI, harus belajar ke negeri Cina, supaya tidak lagi, melakukan kelebihan bayar. Lagi pula, Anis didukung oleh kilafah, dan pendukung Anis adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia, jika Anis memimpin? Anis juga dikenal sebagai bapak politik identitas, yang menghalalkan segala cara, untuk menggapai kekuasanya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahokat itu, kita sudah bisa melihat hasil kerja Anis selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dipanggalkan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Formula E, Banjer, Sumber Usapan, Jalan Rusak, dan Konta Ganti Nama Jalan. Lihatlah rekam jejak Anis selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan, jika dipimpin oleh Anis. Dan bayangkan jika Anis menang. HTI dan FPI, Ormas Kilafa yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anis. Apakah kita mau? Pancasila diganti menjadi Kilafa. Perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban, kibulan Anis Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anis Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anis Baswedan. Dulu Anis memainkan politik identitas. Kepada Ahok, sekarang Anis dipertanyakan keperibungiannya. Karena dia teriamat. Itu saja opini saya hari ini, tuliskan opini kalian, tentang Anis Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda, supaya mereka semua mengetahui, tentang informasi ini. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.